Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Kita lanjutkan kembali pertemuan kali ini di mata kuliah pengantar manajemen yaitu di pertemuan kelima tentang penetapan tujuan dari organisasi Di dalam suatu organisasi itu beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui apa saja yang menjadi lingkungan organisasi apa saja yang menjadi tujuan dari organisasi perencanaan organisasi sekarang kita bahas tentang visi, misi, dan tujuan dari organisasi itu sendiri apa yang kalian ketahui tentang visi visi adalah suatu impian atau keinginan yang ingin diwujudkan di dalam kurun waktu tertentu sedangkan misi yaitu penjabaran dari visi atau cara untuk mewujudkan keinginan tersebut dan yang terakhir, apa itu tujuan tujuan itu merupakan target yang harus dicapai dalam waktu yang singkat atau pendek visi, misi, dan tujuan dari organisasi itu akan semua itu bisa dilakukan kalau ada yang namanya sinergitas atau ada yang namanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara lini organisasi, semua lini organisasi yang baik itu anggota, baik itu pemimpin atau baik itu stakeholder dan sebagainya itu semua harus berjalan dengan sesuai dengan ADRT dari organisasi tersebut nah setelah kita mengetahui visi, misi, dan tujuan secara umum, tujuan organisasi secara umum nah di dalam tujuan organisasi itu juga harus memuat beberapa poin utama yang pertama adalah tujuan, selain tujuan umumnya juga tujuan khususnya yang kedua adanya strategi dari kebijaksanaan dari perangkat organisasi yang ketiga adalah program dan rencana pada tingkat yang lebih rendah nah tadi setelah kita mengetahui pengertian dari visi, misi, dan tujuan selanjutnya kita harus juga mengetahui bahwa selain dari beberapa poin yang sudah Bapak sebutkan yaitu yang harus kita ketahui lainnya adalah fungsi dari tujuan organisasi ternyata ada fungsinya gitu tujuan organisasi kita tidak serta-merta mengetahui tujuannya aja tapi fungsinya untuk apa dari tujuan itu yang pertama, pedoman bagi penyelenggaran kegiatan yang kedua, sumber dari legitimasi yaitu pengesahan yang ketiga adalah standar pelaksanaan yang keempat, sumber motivasi yang kelima, dasar rasional pengorganisasian dan yang keenam adalah dasar untuk meningkatkan efisiensi dari organisasi yang pertama yaitu pedoman bagi kegiatannya kalau misalkan, jangan jauh-jauh kita misalkan membahas tentang organisasi di dalam membuat suatu karya ilmiah pun kita harus tahu gitu setelah kita melakukan penelitian di lapangan gitu harusnya juga kita bisa menjabarkan maksud dan tujuan kita itu ke lapangan apa maksud dan tujuan kita itu melakukan penelitian itu apa karena itu juga menjadi pertanyaan yang poin utama yang nanti akan dijabarkan di dalam abstrak yang itu gambaran secara umumnya kita harus tahu gitu tujuan dari kita melakukan penelitian itu apa apakah hanya disuruh dari kampus apakah memang kita ingin membuat suatu karya ilmiah yang itu bisa nanti dipertanggungjawabkan secara baik individu kita sebagai peneliti maupun juga institusi dari kampus itu sendiri sama di dalam organisasi pun tujuan dari organisasi atau misalkan fungsi dari organisasi ini harus menjadi pedoman pedoman disini menjadi landasan hukumnya juga nanti ke depannya gitu kalau misalkan organisasi ini kita ikut organisasi hanya ikut-ikutan aja ikut teman atau misalkan buat gaya-gayaan aja gitu karena atau disuruh orang tua aja tapi tidak ada panggilan dari jiwa kita kita ikut organisasi itu karena ingin menambah banyak pengalaman menambah teman gitu kan atau misalkan bisa ingin berbicara di depan umum nanti dengan baik atau misalkan bisa jadi motivator dan sebagainya itu ada goal yang ingin dicapai di akhirnya gitu jadi setiap kegiatan itu ya baik itu pekerjaan, organisasi kita harus tahu tujuan di akhirnya itu apa jangan sampai kita ikut bing nanti ke depannya ngapain aja nanti ya saya ikut organisasi, saya ikut-ikut aja saya kuliah itu ya kupu-kupu aja gitu kuliah-kuliah-kuliah-kuliah tapi tidak tahu nanti yang ingin dicapai itu apa gitu kan karena kita nanti selepas dari organisasi kita akan menghadapi kehidupan nyata bermasyarakat gitu next, beberapa tipe-tipe tujuan setelah kita tadi mengetahui fungsi dari tujuannya ada juga yang kita harus ketahui tipe-tipe tujuan yang pertama societal goals atau masyarakat pada umumnya yang kedua output goals publik dalam hubungannya dengan organisasi yang keempat ada product goals karakteristik product yang keempat dari third goals atau untuk dasar dalam pencapaian tujuan lain nah disini yang berkaitan juga dengan tujuan yaitu secara umum bisa diartikan sebagai tujuan itu menjadi salah satu pembangkit semangat kita gitu dalam berorganisasi gitu jangan berorganisasi itu karena memang keterpaksaan tapi memang harusnya kesenangan dan panggilan dari hati sendiri gitu kalau sesuatu yang dimulai dari terpaksa ya jalannya juga tidak akan mulus pasti ada ambatan-ambatan yang selanjutnya bidang-bidang apa saja sih yang dibutuhkan oleh pencapaian tujuan ini atau goals ini yang pertama adanya tanggung jawab sosial dan publik yang kedua adanya prestasi dan sikap karyawan yang ketiga adanya prestasi dari pengembangan manajer yang keempat memunculkan inovasi yang kelima profitabilitas yang keenam sumber daya fisik dan keuangan yang ketujuh produktivitas dan yang keelapan adanya posisi dari pasar nah disini memang tujuannya ini bermacam-macam di dalam suatu organisasi itu ya semua itu juga akan bermuara pada keberlangsungan dari organisasi itu ya baik atau jeleknya suatu organisasi itu akan ditentukan dengan bagaimana dia cara menjalankan organisasi itu kalau organisasinya itu banyak yang bermanfaat baik itu secara internal maupun eksternal pasti masyarakat juga akan menganggapnya itu baik tapi kalau organisasinya juga banyak merugikan gitu banyak yang tidak bisa diambil kebaikannya itu juga akan menjadi hal yang penilaian negatif dari masyarakat selanjutnya adanya penetapan tujuan disini ada tiga poin yaitu analisis kecenderungan lingkungan yang kedua menyusun tujuan organisasi secara utuh dan yang ketiga menyusun nilai tujuan selalu memang penetapan tujuan itu menjadi hal yang penting gitu kita juga dalam kehidupan ini tujuan kita hidup ya untuk apa kerja dan pelibadah atau tujuan lain-tujuan lain kita juga harus bisa menetapkan tujuan jangan hidup ini juga sekedar numpang lewat sama di organisasi juga jangan sampai seperti itu harus bisa menetapkan tujuan yang ingin dicapai yang selanjutnya pendekatan di dalam tujuan itu ada dua yang kita ketahui yaitu pendekatan tradisional atau traditional goal setting yang kedua adalah pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau tujuan manajemen by objective ya penetapan secara tradisional itu ya minimal banget ya kita di organisasi itu ya kita tahu seluruh dari kampus ya organisasi kampus ya ataupun menambah teman dan sebagainya itu secara elemen dasarnya ya di organisasi tapi secara umumnya ya kita harus bisa mendapatkan keuntungan lain memperbanyak link atau mengenal kampus-kampus lain organisasi kampus lain bahkan mungkin bisa lalu terjun ke dunia politik dan sebagainya yaitu pengembangan dari tujuan organisasi oke yang selanjutnya ada beberapa juga yang menjadi hal yang penting yaitu masih lanjutan yang MBO yaitu tentang membuat perencanaan bersama antara top manajemen dengan manajemen di bawahnya yang kedua metode formal atau semiformal yang dimulai dari penatapan tujuan kemudian diteruskan dengan evaluasi dan yang ketiga kunci dari MBO adalah partisipasi dan komunikasi dalam penatapan tujuan di semua lini organisasi itu semua harus bisa digerakkan harus bisa dimobilisasi ya tidak hanya partisipasi di top manajemen jajaran top manajemen atau di atas lagi mungkin tapi juga di level anggotanya juga harus bisa koordinasi dan sinkronisasi yang baik jangan tidak ada instruksi dari atasan tiba-tiba dia langsung melakukan kegiatan juga tanpa adanya koordinasi dengan rekan kerja atau rekan organisasi yang lain itu juga menjadi hal yang bermasalah perlunya yang namanya kesesuaian antara organisasi yang baik itu ya berarti harus sinergis antara pemimpin maupun anggotanya nah selanjutnya yaitu pendekatan dari MBO itu sendiri yaitu adanya pimpinan dan bawahan yang saling bekerjasama dalam perencanaan secara bersama pelaksanaan pada setiap pihak dan evaluasi secara bersama semua berkaitan dengan menunjukkan bahwa nanti kinerjanya itu akan diarahkan dengan baik baik ya baik pemilihan standar kegiatan analisis hasil pencapaian dan setiap pekerjaan dan juga bagaimana cara mendiskusikan hasil dari pekerjaan itu ya diskusikan selalu di evaluasi bagaimana sih kegiatan hari ini ya apa saja kurangnya apa saja yang harus diperbaiki dan nanti ke depannya kita akan melaksanakan kegiatan apa lagi nih yang juga berkaitan dengan keadaan saat ini nah setelah itu kita juga semua mengetahui kekuatan dan kelemahan dari MBO itu apa aja kekuatan dan kelemahan jadi kekuatan yang pertama meningkatkan koordinasi atau tujuan dan rencana yang kedua memperjelas prioritas dan ekspektasi yang ketiga memungkinkan komunikasi horizontal dan vertikal yang keempat meningkatkan motivasi karyawan dan yang kelima meningkatkan pengawasan yang lebih efektif nah dari kelima komponen itu yang menjadi tujuan utamanya yaitu atau poin utamanya yaitu adalah koordinasi antara pencapaian tujuan dan juga rencana tujuan yang tujuan udah baik tapi perencanaannya juga buruk akan endingnya tidak akan menjadi baik sama halnya dengan rencananya sudah bagus tapi tidak mencapai tujuan itu juga sama gagal di akhirnya nah itu menjadi hal yang sering terjadi juga di karyawan saya nah setelah mengetahui kekuatan yang kedua yaitu kelemahan kelemahannya itu beberapa poinnya yaitu tentang bagaimana sih seorang bisa mengimplementasikan dari pencapaian tujuan itu kalau misalkan pencapaian tujuannya itu koordinasinya juga buruk dengan top management ataupun low management itu akan cenderung juga gagal ya tidak ada komitmen yang keberlanjutan dan dari manajemen puncak dan juga jajaran bawah manajemen yang kedua adanya penetapan tujuan yang tidak sinkron ya kita harus juga mengetahui tujuan jangka pendeknya kita itu apa tujuan jangka menengah kita itu apa tujuan jangka panjang kita itu apa jangka pendeknya misalkan di dalam kuliah yang jauh-jauh dulu ya dalam perkuliahan kita berarti kita mendapatkan nilai yang baik setiap semester yang jangka menengahnya berarti kita juga harus bisa mempertahankan nilainya itu dan untuk nanti keberlangsungan keberlanjutan untuk tubas air inskripsi dan sebagainya dan yang jangka panjang berarti kita harus bisa mempertahankan itu untuk bisa lulus secara baik ya baik itu secara umlaut dan sebagainya atau setelah dari lulus dari perkuliahan kita akan menciptakan tujuan atau goal apa yang ingin kita lakukan dan yang terakhir yaitu tentang ketidakcocokan ya seorang manajer kepada bawahannya bisa juga yang sering terjadi itu otoritarian dan juga kesewenang-wenangan dan sebagainya ya dalam menetapkan strategi dalam menetapkan suatu keputusan dan kebijakan juga perlu yang namanya koordinasi yang baik antara pihak top management ataupun juga sesama karyawan dan kepada bawaan dan atasan itu harus saling koordinasi dengan baik oke cukup sekian pertemuan kelima kali ini mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil kurang lebihnya maka memaaf terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih